Hai baik kebetulan hari ini saya punya sebuah mainboard ini adalah axio neon mnv dimana ini adalah laptop jadul model lama ini dia bagian belakangnya axio neon mnv dimana ini kondisinya mati total saat charger dicolokan kemudian ditekan power switch tidak ada pergerakan ampere dan lampu indikator pun tidak menyala kondisi seperti ini biasa terjadi umumnya disebabkan karena salah satu tegangan wajib yang harus hadir pada laptop itu ada yang hilang satu atau dua diantaranya ada yang hilang nanti kita akan coba ukur di bagian-bagian titik-titik penting tegangan-tegangan yang wajib hadir sebelum tombol switch ditekan ketika kita menjumpai sebuah laptop dalam kondisi mati total kemudian kita coba hubungkan ke power supply atau adapter hal pertama yang harus kita perhatikan adalah lihat pergerakan ampere nya karena jika ketika kita colokan kemudian ampere langsung naik ada kemungkinan mainboard dalam kondisi short atau terjadi hubungan singkat namun dalam mainboard kali ini ketika kita hubungkan ampere nya tetap berada di titik nol itu artinya mainboard tidak ada yang short maka analisa saya adalah ada beberapa tegangan yang hilang pada mainboard ini sehingga laptop ini tidak bisa dinyalakan baik sebelum menganalisa lebih jauh atau kita mengukur yang lain karena ini laptop lama maka lebih baik kita ukur terlebih dahulu baterai CMOS nya tegangan baterai CMOS yang umum atau kondisi normal adalah 3,0 volt atau 2,9 itu masih dalam toleransi karena ada beberapa laptop yang ketika baterai CMOS nya habis itu laptop juga bisa mati total maka pertama kita harus ukur terlebih dahulu tegangan baterai CMOS ini di sini terbaca 3,0 volt artinya tegangan baterai dalam kondisi normal selanjutnya kita akan ukur terlebih lebih dahulu pada bagian mainboard Oke sekarang kita akan menentukan dimana titik-titik penting yang harus kita ukur pada mainboard ini yang pertama di input jack power disini harus ada tegangan sebesar 19,8 atau sekitar 20 volt atau 19 volt itu masih bisa jadi di bagian jack kaki nomor 1 itu harus ada tegangan 20 volt paling tidak atau 19 volt itu masih boleh disini saya sudah melakukan pengukuran dan ternyata 19 volt itu masuk kemudian amper tidak ada pergerakan ini artinya pada bagian mainboard ini tidak terjadi short atau hubungan singkat atau konsleting jika 19 volt sudah hadir dan sudah masuk maka selanjutnya kita harus menentukan titik yang kedua yaitu tegangan 5 volt dan 3 volt 3 volt always dan 5 volt always ini adalah tegangan yang wajib hadir sebelum tombol power on ditekan jadi kedua tegangan ini wajib hadir wajib ada sebelum tegak sebelum tombol power itu ditekan jadi jika salah satu atau keduanya dari tegangan ini hilang maka laptop tidak bisa dinyalakan disini saya menganalisa tidak menggunakan skema ya karena kebetulan saya tidak memiliki skemanya dan setelah melakukan pengukuran ternyata tegangan 3,3 VA atau 3,3 volt always ini tidak muncul kemudian juga tegangan 5 VA atau tegangan 5 volt always itu juga tidak muncul setelah saya perhatikan disini menggunakan setelah saya perhatikan ternyata pada bagian ini menggunakan kapasitor jenis elko atau elektorik kondensator jadi ini masih model lama bentuknya seperti sebelahnya ini jadi seperti ini nah ini rahasia cepatnya dalam menganalisa ya kalau tegangan 3 volt dan 5 volt tidak keluar kemudian kita perhatikan dia menggunakan elko kapasitornya sebagai penstabil tegangan itu menggunakan elko maka cara paling cepat adalah kita mengganti elko nya terlebih dahulu setelah setelah kita ganti elko kita cek kembali apakah tegangan 3 volt dan 5 volt itu hadir karena biasanya elko itu karena pemakaian yang lama itu bisa menyebabkan elko nya menjadi kering sehingga tegangan 3 volt dan 5 volt pada mainboard itu tidak bisa keluar karena disini saya tidak memiliki elko yang sama maka disini saya coba mengakali dengan mengganti menggunakan tantalum kapasitor dengan nilai yang sama 560 mikrofarad di 2,5 volt disini saya menggunakan 3 volt itu masih bisa untuk pemasangannya harus diakali karena untuk jenis tantalum itu kakinya berada di bawah sedangkan yang kita ganti itu jenisnya adalah jenis radial jadi untuk kaki untuk kaki elko nya itu tidak kita buang dan kedua ujung kaki elko itu kita hubungkan ke tantalumnya dengan menggunakan solder setelah kita melakukan penggantian pada elko dengan tantalum kapasitor 560 mikrofarad 3 volt selanjutnya kita ukur pada bagian kaki elko pada bagian positifnya muncul tidak tegangan 3 volt di sini setelah saya ukur pada bagian kaki positif elko ternyata 3 volt itu hadir artinya mungkin elko yang lama itu sudah rusak atau kering sehingga tegangan 3 volt pada bagian kaki positif elko itu tidak muncul dan ini seperti terlihat di multimeter itu 3 volt hadir langkah yang sama kita lakukan juga pada bagian tegangan 5 volt always itu juga kita lakukan penggantian dengan cara yang sama kemudian kita ukur dengan cara yang sama seperti pada bagian tegangan 3,3 volt dan setelah kita melakukan penggantian di keduanya maka tegangan 19 volt tegangan 3,3 volt always dan tegangan 5 volt always itu sudah hadir selanjutnya kita akan lakukan pengujian dengan menggunakan monitor eksternal kita hubungkan adapter kemudian kita tekan power switch baik disini lampu indikator menyala kipas berputar dan pada monitor eksternal itu tampil jadi dengan demikian maka laptop Axio MNV ini kondisi mati total disebabkan karena elko kering pada tegangan 3 volt dan 5 volt yang tidak hadir oke demikian cara menganalisa Axio neon MNV yang mati total selamat mencoba dan semoga sukses